Nobar G30S PKI yang digagas PA212 terancam gagal karena DKI PSBB total Ditulis oleh Ahmad Reza di Siwa.com Setiap bulan September ada yang kesurupan hantu PKI Partai yang sudah punah setengah abad lebih coba dibangkitkan lagi Selepas orba jatuh melalui Menteri Penerangan di era Presiden BJ Habibi Yakni Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan dan Kepudayaan saat itu Juwono Sudarsono diputuskan untuk tidak memutarkan film tersebut setiap tahunnya Hal ini harus dipahami karena film tersebut banyak mengandung dia sejarah Dan tentu saja menempatkan Suharto sebagai satu-satunya superhero Yang menyelamatkan Indonesia dari ancaman PKI pada waktu itu Faktanya terkait tragedi 30 September atau dalam istilah Bung Karno justru disebut gestok Banyak versinya Malah dalam penelitian terakhir setidaknya ada lima versi tentang peristiwa tersebut Film pengkhianatan G30S PKI tentu saja berisikan muatan dan agenda order baru demi pembenaran dirinya Dus apa yang dilakukan Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan di era Habibi sudah benar Jika mau fail perlu dibuat lagi film baru yang memuat lebih banyak versi seperti dituturkan oleh para sejarawan Sayangnya isu PKI memang sengaja dinaikkan lagi ke permukaan di zaman pemerintahan Jokowi Jika di zaman Orba yang menaikkan isu PKI adalah pemerintahan Orba sendiri Dengan tujuan memberangus pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah saat itu Maka di zaman Jokowi terbalik Pemerintah Jokowi divitna sebagai pihak yang mencoba untuk membangkitkan kembali komunisme Sebuah tuduhan tak berdasar yang senantiasa diulang-ulang Pengulangan isu-isu PKI yang sudah basi memang by design Pelakunya memahami teori propaganda dari materi propaganda Nazi Joseph Goebbels Kebohongan yang diulang-ulang pada suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran Saya tidak mengatakan bahwa film pengkhianatan G30 SPKI sebagai sepenuhnya kebohongan Namun tentu saja ada fabrikasi isu yang muncul demi pembenaran sebuah rezim Dan menutupi fakta-fakta lainnya Versi-versi lain dari peristiwa tersebut tidak muncul Yang naik ke permukaan tentu saja peran besar Soeharto Lalu siapakah sesungguhnya mereka yang melempar isu-isu PKI ini? Mereka adalah meminjam istilah dari Kang Jajal Sebutan Akrab Kiai Haji Jalaluddin Rahmat Sebagai Homo Orbaicus Yakni orang-orang yang sudah terpapar Orde Baru Dan bisa jadi mantan-mantan Anasir Orde Baru Yang masih warawiri dalam perpolitika nasional hari ini Menurut Kang Jalal Homo Orbaicus memiliki watak yang terbentuk diakibatkan rekayasa sosial Pada masa Orba yang sampai sekarang watak itu masih ada Dan watak ini akan menghambat rekayasa sosial Tapi Homo Orbaicus tidak sendiri Mereka menggandeng partner yang setia sekata dalam perjuangan mereka Untuk mengembalikan hegomoni Orba Partner yang saya maksud adalah Ormas-Ormas Dus kemunculan isu-isu PKI adalah hasil simbiosis mutualisme Antara dua pihak ini Homo Orbaicus dengan Ormas tertentu Pertanyaan besarnya apakah di masa kini Komunisme masih menjadi ancaman? Jawabannya ya Tetapi dengan kondisi kekinian Dimana ide komunisme dan negara-negara yang menganutnya sudah bangkrut Komunisme tidak lagi dipandang sebagai ancaman Yang justru menjadi ancaman di depan mata adalah fenomena radikalisme agama Penyelewengan agama sebagai aparatus untuk menggulingkan kekuasaan Ironisnya, di tengah pandemi yang makin mengkhawatirkan Ada saja Ormas-Ormas yang ingin menggelar Nobar atau nonton bareng Film G30 SPKI Alih-alih mengikuti aturan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan Acara Nobar malah mengundang kerumunan Kelompok seperti PA212 dan FPI Rencananya akan menggelar Nobar Dilansir dari detik.com Awalnya PA212 dan kawan-kawan yang tergabung dalam anak NKRI Akan menyelenggarakan Nobar film G30 SPKI Nonton bareng ini akan diselenggarakan secara nasional Kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajatan besar Yaitu kita akan hatamul hur'at Yaitu menjalankan hataman hur'an Dan berdoa munajat kepada Allah SWT Serta doa tobat untuk umat Islam Baik yang berjuang bersama-sama kami maupun yang berjuang bersama-sama pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat Kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPV Ulama Yusuf Muhammad Martak Dalam jumpa pers di Hotel Sofian Cudmutia Cekarta Pusat Minggu 30 Agustus 2020 Setelah itu kami akan mendengar secara bersama-sama di wilayah masing-masing Untuk nonton bareng film G30 SPKI Alias Nobar Tapi rencana tinggal rencana Di tengah penyebaran COVID-19 Yang dari hari ke hari semakin naik Membuat rencana tersebut terancam gagal Upaya Nobar itu kandas setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengatakan Pemprov DKI akan mengatur pembukaan rumah ibadah selama PSBB Rumah ibadah raya tak diizinkan beroperasi karena berpotensi menjadi pusat penularan corona Namun mereka tak kehilangan akal Mereka menginstruksikan agar para anggota menonton film tersebut di handphone masing-masing Baiklah semoga saja himbawan tersebut didengar para anggotanya Paling tidak rencana kerumunan masa yang diakibatkan oleh ajakan Nobar Tidak bakal terjadi Karena kalau sampai dilaksanakan bisa jadi menyebabkan kelas terbaru Yang semakin menyusahkan semua kalangan Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupt-duit lainnya Dari channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton